Nabi Isa, Nabi kita, Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Lakum dinukum baliadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Makanya saya kaget. Pak Maruf dulu menurunkan patwa. Menyebut Natal adalah ha? Haram. Oh saya bantah itu. Saya pas di Pekanbaru saya bantah. Saya bantah. Saya katakan tidak ada haram. Menyebut Natal itu tidak haram. Siapa bilang haram? Tidak ada haram. Menyebut Natal itu, sekali lagi saya katakan kepada jamaah tidak haram. Saya tentu keras tapi ilmiah. Dan berikut ini saya akan bagikan kepada kita semua pro dan kontra ceramahnya Ustadz Yahya Waloni. Dan langsung saja kita akan mengikutinya dari awal sampai selesai. Makanya Nabi sebelum dimi'ratskan oleh Allah, bukan di Isra' ya, dimi'rats. Rasulullah sebelum mi'rats itu berjalan, mi'rats itu naik. Rasulullah ditawarkan, ini kopi hitam sama japtikus. Ini susu, ini arak. Mana yang kau pilih, wahai Muhammad? Susu atau arak? Rasulullah mengambil susu. Kata Jibril AS, tepat sekali pilihanmu. Apabila engkau mengambil arak, mabuklah umatmu. Nah ini jadi gak usah percaya, ini fatwa mabuk yang begini. Orang mabuk tidak boleh soh, sholat. Apalagi orang gih. Gila. Saya tanya sama kiai saya waktu saya masuk Islam. Pak kiai, boleh gak? Orang gila itu sholat. Orang gila masuk surga gak? Jawab kiai. Mereka bebas Ustaz. Mereka sudah tidak dituntut oleh Allah. Tapi kalau orang mabuk, gak boleh. Waras kalau sholat itu. Ini fatwa-fatwa mabuk, begini jangan ditanggapi. Anggaplah waktu dia sholat, dia minum arak. Dibolah dada Rasul. Dibolah. Diperintahkan oleh Jibril kepada Mikhail. Ambil air. Cuci. Menghapuskan segala hal dosa di dalam dada beliau. Lalu beliau dimi'raskan oleh Allah. Kecepatannya berapa? Kata Rasulullah. Secepat, hilang. Kecepatan cahaya berapa? Dalam temuan daripada Albert Einstein. Seorang Juz Yahudi. Beliau mengatakan dalam ilmu revitalisasi. Bahwa kecepatan cahaya itu. Dua ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus empat puluh kilometer per detik. Dikaratus ribu kilometer per detik. Kilat separuh daripada kecepatan cahaya. Kalau kita hitung kecepatan cahaya itu baru dimi'raskan. Baru di'isrohkan. Dimi'raskan. Kata Rasulullah. Lebih cepat daripada kedipan mata. Berarti secepat cahaya. Dari bumi itu kalau tidak salah. Dari matahari sampai ke bumi seratus lima puluh juta. Jaraknya cahaya akan sampai ke bumi dalam tempo 8,3 menit. Makanya Abu Jahal orang-orang kafir gak percaya. Ah omong kosong apa ini Muhammad. Nenek moyang kami saja. Dari Mecca menuju ke Palestine. Palestine mengunjuk ke Mecca. Perjalanannya seribu lima ratus kilometer. Memakan waktu empat puluh hari empat puluh malam. Dusta apa yang tebawa ini Muhammad. Coba angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Angkat lagi sebelah kiri. Kata Rasulullah. Kalau dua-dua saya angkat saya jatuh. Kapir mencoba untuk menelusuri mujijat di dalam Islam dengan menggunakan loh. Ini bertaburan di Indonesia. Dia mau filsafatkan. Dia mau logikakan. Isi daripada al. Al-Quran gak laku kau. Dangkal kau. Terbatas. Rasulullah sampai ke sana. Kalau tidak dengan iman. Kekecilan otak kita ini kawan. Gak mampu menerima mujijat yang begini luar biasa. Menembus sidratul muntah. Solat sudah ada. Dari zaman Nabi Adam. Orang solat. Nabi Isa juga solat. Kau la ini abdullahi atani al-kitab. Bawa ja'ilani nabiya. Wa ja'ilani mubarokan. Aina makuntuh. Ausani bisolati. Wa ja'kati. Madum tu haya. Nabi Isa solat. Menolehkan jakat. Sama dengan umat Islam. Islam jadi Isa. Tidak ada hubungan dengan kapir Kristen. Tidak ada. Orang Kristen jangankan solat. Sunat tidak. Itu. Nabi Isa. Nabi kita. Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Lakum dinukum. Maliadin. Agamamu agamamu. Agamaku agamaku. Makanya saya kaget. Pak Maruf dulu menurunkan patwa. Menyebut Natal adalah haram. Oh saya bantah itu. Saya pas di Pekan Baru saya bantah. Saya bantah. Saya katakan tidak ada haram. Menyebut Natal itu tidak haram. Siapa bilang haram? Tidak ada haram. Menyebut Natal itu sekali lagi. Saya katakan kepada jemaah tidak haram. Saya tentu keras tapi ilmiah. Saya menyampaikan secara ilmiah. Bahwa mengucapkan selamat Natal itu. Tidaklah haram. Dalam buku saya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Abi Neno. Seorang teolog Kristen terkemuka berkata. Sampai hari ini. Kami tidak tahu secara pasti. Tanggal bulan dan tahun merapakah. Yesus dilahirkan. Abi Neno. Guru besar Kristen mengatakan. Sampai hari ini tidak tahu secara jelas. Tanggal bulan dan tahun merapakah. Yesus dilahirkan. 25 Desember adalah kelahiran anak Dewa Matahari. Yang disembah oleh Romawi kuno. Yang bersifat politesem. Poli artinya banyak. Teisem artinya Dewa. Lesous Christos. Atau Jesus Christos. Atau dalam bahasa Yahudi. Jesua Hamasya. Adalah diambil dari bahasa Dewa-Dewa Yunani. Romawi kuno. Lesous. Zeus. Dewa kesuburan. Itu yang disematkan di dalam diri Nabi Isa. Isa bukan Jesus. Jesus bukan Isa. Isa adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor punggung 24. Striker kanan. Nomor punggung 25. Ahmad bin Abdullah. Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Lakum dinukum. Waliyadi. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Eh. 2018. Baru Pak Maruf ngomong. Alamat hari Natal. Eh tadi haram. Saya katakan orang Islam yang mengucapkan Selamat Natal bukan haram. Orang Kristen saja tidak tahu tanggal bulan dan tahun berapa. Pendetanya juga tidak tahu. Termasuk saya dulu rektor. Tidak tahu. Berarti kalau Kristen tidak tahu kita Muslim ikut-ikutan. Itu namanya sama-sama goblok dengan kafir. Keras. Tapi ilmiah. Silahkan bantah. Silahkan bantah. Ini rahasia yang sudah bertahun-tahun. Makanya umat Islam yang murtad dari Islam. Kasian kau masuk neraka. Eh. Kampung saya Manado itu. Sekarang mayoritas Muslim. Dulu Kapirun disana mayoritas. Sekarang Manado 51% Muslim. Sadar. Sampaikan kepada orang kafir. Kalian kalau tidak masuk Islam. Tempatmu adalah neraka. Kalau kepada Muslim jangan. Jangan eh. Eh. Imam masjid. Ustadz-ustadz yang bercerama begini. Belum tentu lebih baik amalnya dibanding jamaah. Jamaah. Jangan. Jangan sombong. Bentang-bentang sudah jadi ustadz. Kapir. Bidah. Kapir. Coba lihat nanti ya. Setelah sudah nanti Prabowo Presiden. Begitu nanti. Kambuh lagi. Maulud. Bidah. Israq Miros. Bidah. Wah. Hanya berani kepada saudara Mos. Moslem. Coba ingin ngomong si pendetai-pendetai kaum masjid raka. Berani enggak? Enggak berani. Hanya berani kepada saudara Mos. Moslem. Sayang. Sayangi saudara Moslem. Jangan kau musuhi. Apapun kepentinganmu. Kepentingan politik. Kepentingan ekonomi. Finansial. Sesama Moslem. Wajib untuk saling melindungi. Saya aja dari kapir begini. Apa yang saya mau cari. Kasian. Keliling Indonesia. Enggak ada sopir saya. Dan saya tidak ada tergolong dalam organisasi Islam manapun. Saya menghindar dari situ. Kenapa? Karena cuma mulut berdakwa. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya saya makan sama-sama Moslem. Umrok tipu-tipu. Saya ditawarkan ya. Ustaz. Kami berikan tanah lima hektare. Dengan dana sekian miliar. Dalam rangka apa ini? Ustaz buka trepel umroh dan haji. Aduh-aduh. Saya beli nyanyi. Kasih orang lain saja. Kasih orang lain. Kenapa Ustaz? Aduh. Tidak sedikit. Saya nonton di TV itu. Saya nonton TV. Ada yang dihukum 20 tahun. Ada yang dihukum 15 tahun. Karena umroh tipu-tipu. Jangan pernah menodai hidayah yang pernah saya miliki dari Allah. Itu yang saya pertahankan sampai sekarang. Hinah di mata orang. Mulia di hadapan. Allah. Amal tidak perlu orang tahu. Kalau orang tahu. Akhirnya kita sholat. Salah-salah mengucapkan Al-Fatihah. Karena tujuannya pencit. Sholat itu adalah membentuk karakter Islam. Membentuk karakter Muslim adalah sholat. 50 waktu. Jadi 5 waktu. Tawar-menawar. Tahu gak? Apa itu sidratul muntahak? Dan bisa jawab. Sidratul muntahak itu apa? Sidratul muntahak itu adalah sebatang pohon yang tinggi. Daunnya itu. Daun itu. Seluas langit dan bumi. Di setiap daun itu bertuliskan nama-nama orang. Daun itu gugur. Maka manusia di dunia ini. Ada berapa ribu bahkan jutaan manusia di daun itu. Gugur. Alias mati. Sidratul muntahak itu adalah sebatang pohon yang tinggi. Akarnya membelah keempat sungai. Dua yang tampak oleh mata. Efrat dan Nil. Yang ada di Afrika dan Mesir. Sedangkan dua tidak tampak. Para ulama sudah membuka. Satunya adalah sungai Nabi. Sungai Kausar. Itu sidratul muntahak. Baru Rasul sampai ke Ars. Sampai sini saja. Jibril. Ya. Hanya engkau yang bisa sana. Wahai Muhammad. Begitu di kedua pintu. Siapa di luar? Tanya malaikat. Saya Jibril bersama. Rasul dari Arab. Namanya Muhammad. Berlaksal aksa malaikat tahu. Yusuluna ala nabi. Dan mereka sampaikan. Salam. Mereka sampaikan. Assalamualaikum. Ya akhir. Ya awalu. Ya akhiru. Ya hashiru. Keselamatan bagi muwah yang awal. Yang akhir. Dan yang maha mengum. Mengumpulkan. Karena sifat daripada kerusulan bagi baginda Nabi SAW. Alhamdulillah. Hillazi. Arsala. Rasulillah. Rohmatalil. Itu yang membuat Nabi kita lebih mulia. Daripada. Dua. Seratus. Dua puluh tiga ribu. Sembilan ratus sembilan puluh sembilan nabi. Nabi kita yang paling mulia. Karena beliau ditugaskan oleh Allah. Dari ujung ke ujung dunia. Untuk menyelamatkan umat. Sebagai rohmatalil. Coba kalau kita jadi pejabat. Berkarakter. Berakhlakul karima seperti Nabi Muhammad. Kalau ngomong gak salah. Kalau ngomong bukan hoaks. Ngomong semuanya benar. Masyarakat akan percaya. Betul apa betul? Jadi gak perlu pakai pencitraan. Gak perlu suruh orang. Gerakan masa. Gak perlu. Gak perlu. Buktinya saya. Saya dari kafir masuk Islam. Setiap kali tampil berdakwah. Puluhan ribu. Bahkan ratusan ribu. Yang hadir di lapangan. Adakah saya punya tim penggerak di bawah? Gak ada. Bahkan jujur acara ini. Pertama kali Pak Audi ini WA ke saya. Saya terus terang orangnya. Murah saya. Tapi tidak murahan. Beliau WA ke saya begini. Kami panitia sudah siap. Pada tanggal 22. Ini saya anggap WA dari cebong yang begini. Kalau WA itu harus sopan dong. Eh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Tidak usah lah pakai salam. Karena saya dari kafir kan. Takut barangkali jangan kasih salam. Itu kan dari kafir. Fanatis goblok. Ini kan dari kafir. Jadi jangan kasih salam. Siapa yang ngajar itu? Bapak saya belum masuk Islam. Kalau saya ketemu saya kasih salam. Assalamualaikum. Dia balas. Waalaikumsalam. Tangan Ustaz. Bapakmu belum Islam. Akhirnya ayah saya keluarga saya masuk Islam. Karena saya sering salam. Saya sering salam. Apa salahnya? Gak boleh. Gak boleh siapa yang ngajar. Obama datang ke Masjid Istiqlal. Ngucapin salam. Imamnya balas. Kita ini terlalu banyak munafik. Saya bakal sama dia. Sama Pak Audi ini. Tanya dia. Tanya beliau. Hey. Tidak ada jabatan paling mulia di dunia ini. Kecuali pendakwah. Antum tak percaya. Datanglah surat Jumat ke Istiqlal. Ambassador. Duta-duta besar. Menteri. Yusuf kalak. Jokowi duduk di bawah. Yang di atas mimbar siapa? Tolong dijawab. Ah jangan pura-pura lah. Jadi jangan. Murah. Tapi tidak murahan. Uji kawan. Uji. Uji kita. Ah. Siapa yang lebih mulia? Nanti. Berikatan Mustafizatan Al-Rukabe. Sudah terkabar kita di pelataran kiamat. Barulah malaikatnya. Oh. Di waktu dibatuh ketua DPR ya? Ya. Oh sorganya lantai 20 Pak. Oh ketua masjid ya? Lantai 15 Pak. Nih. Kamu. Oh saya menteri. Oh kalau menteri lantai 35 Pak. Karena surga itu ada 100 lantai. Menempuh perjalanannya 700 tahun. Satu tingkat untuk menempuh surga itu. 100 tahun itu. Bukan lama ke sana. Makanya Rasulullah terbang itu jumlahnya berapa? Diisra' mi'ratskan oleh Allah. Dari Mekah ke Palestina. Rasulullah 6 miliar 433 juta Rasulullah Per 6 jam. Karena separuh malam. Minnal Laila. Separuh malam. Subhanallah si'asrobi abdihi layla minal masjid harami ilal masjid al-aqsa. Untuk memperlihatkan kewibawaan. Karena Mekah itu dikelilingi oleh masjid. Menjadi mulia Rasulullah. Di tempat itulah kecepatannya. Kecepatannya melebihi kecepatan kilat. Bahkan dimeraskan hanya secepat ke depan mata. Ini orang kapil tidak percaya. Pasal ada film apa itu? Film tentang dunia di luar sana. Pakai yang dikatakan dalam Islam itu. Satu hari bagi Allah adalah seribu tahun bagi manusia. Tidak sampai satu hari kita melangkat dari lantai ke lantai logika kita di dunia. Kok sampai 700 tahun menempuh tingkat-tingkat surga itu? 700 tahun analogi kita di dunia. Ada ustaz cara membuat begini. Nanti orang-orang yang merokok. Yang suka merokok di dunia. Nanti kalau masuk surga bingung dia cari api. Saya sebagai perokok tersinggung. Ya saya merokok. Kenapa kalau saya merokok? Haram. Biar aja ente yang bilang haram. Saya enggak. Saya merokok. Lalu bilang. Nggak usah dukung pak. Kalau yang begini jangan dukung. Alhamdulillah kalau nggak merokok. Amin ya robbal. Saya tersinggung. Karena saya hadir di pengajian itu. Langsung bilang. Ustaz. Waktu ustaz dikandung ibu. Ustaz makan apa? Bukan tidak dibutuhkan. Islam membutuhkan logika. Tapi logika jangan dipakai untuk menghantam sesama mosk. Kalau yang masuk masjid bawah hamar. Makan daging haram. Wajib. Jangankan berkata haram. Kukur hidup-hidup bila perlu. Rokok nggak? Nanti semua sana bingung. Kata malaikat. Sana di sebelah ada api. Nyebrang ke sebelah. Neraka maksudnya. Allahu Akbar. Jadi saya minta api di sebelah? Iya. Ini analogi kita. Apa bisa makan dengan analogi sur? Surka. Eh nggak begitu. Nggak ada orang merokok di sana. Wajah dan model kita sudah baik semua. Ibu-ibu. Hah? Bidadari di sana itu. Mancung-mancung. Ibu-ibu kita yang pesek tadinya di dunia. Sampai di sana mancung bu. Sabar ya. Makanya nggak usah pergi ke dokter. Suntik pakai silikon. Ada nggak tuh? Rambut dicat. Di sini biru. Di sini kuning. Di sini merah. Jalan-jalan rakyat. Seperti burung kakak tua. Itu budaya kapir. Dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Itu budaya kapir. Jangan terperdaya dengan budaya-budaya kapir. Europe style. Hidungnya. Orang Asia Indonesia ini kecil. Hidungnya pesek. Manis. Dia kecil. Dia ikut bule. Dia suntik pakai silikon. Dia nggak tahu silikon itu kontras dengan UV. Ultraviolet. Begitu siang hari kena matahari. Dia nggak bisa rawat. Bungkak. A-a-a. Transgender. Operasi kemaluan. Dari laki-laki jadi perem. Jungkir balik kau solat seribu rokat. Dalam satu hari. Tetap tempatmu adalah neraka. Neraka. Itu tegasnya Islam. Jadi nggak ada tuh. Bencong masuk neraka. Nama bencong masuk neraka. Dia pakai mukena. Salah. Masih ada batang tergantung. Lain ya. Dia pakai kopiah. Takut gabung. Takut gabung. Makanya bencong tidak masuk surga. Bencong solat bagaimanapun. Sudahlah. Kau solat jutaan rokat. Tetap neraka. Itu tegasnya Islam. Nggak usah pakai teling-aling-aling. Pendakwa begitu. Apa yang dikatakan Nabi. Sampaikan. Ukurannya paling penjara. Kalau nggak mati dibunuh orang. Kan begitu. Nggak usah berharap-harap mahluk. Bela. 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 Di sana takbir. Allahu Akbar. Lempar batu. Di sini juga lempar batu. Allahu Akbar. Kapir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba. Begini-gini saya tahu. Oleh karena itu. Ibu bapak. Tidak usah kita terlalu tegang. Menghadapi Pilpres ini. Saya belum cerama tadi. Eh. Ada yang lapor sama saya. Kenapa lagi undang ustad keras begini. Eh. Saya bukan ustad. Saya bukan ulama. Saya hanyalah kapir yang diberi hidayah. Begini. Kalau orang yang diberi hidayah berbicara. Karena kepentingan politik. Enggak. Sebagai negara warga negara yang baik. Tak hukum. Saya dan keluarga cuma dua tujuannya berdakwah. Mengokohkan iman sesama muslim. Dan memanggil orang-orang kapir. Supaya masuk. Islam. Tapi jangan semua masuk Islam. Kalau sudah semua masuk Islam. Lalu siapa yang di neraka. Nah itu. Jadi tujuan saya cuma itu ya. Tidak ada tujuan Jokowi. Tidak ada tujuan Prabowo. Apalagi ini masa-masa tenang. Sudahlah. Mau perjuangkan atau tidak. Pilpres ke depan ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Siapa yang menang. Berarti dia yang hak. Siapa yang kalah. Ternyata dia yang mbak. Batil. Allahumma.